Intro Gedung kelas tertimbur material longsor bercampur batu Puluhan murid sekolah dasar negeri 206 di Lembang Kandua Kejamatan Bituang, Kebupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 26 November 2021 terpaksa belajar di teras sekolah Hal tersebut dilakukan akibat longsor yang terjadi pada kamis dini hari kemarin Membuat gedung kelas sekolah jebol karena hantaman batu besar bercampur lumpur Dari arah perbukitan setinggi 30 meter yang posisinya berada tepat di belakang sekolah Walau disengat teriknya matahari, puluhan murid SDN 206 Dengan menggunakan kursi dan meja yang masih sempat diselamatkan dari peristiwa longsor Tampak antusias mengikuti mata pelajaran yang diterangkan oleh guru Nada, salah satu dari sekian murid SDN 206 yang mengikuti proses belajar di teras Mengaku kepanasan saat belajar Dan ingin cepat kembali belajar dalam gedung sekolah agar bisa konsentrasi belajar Kenapa belajar di luar ya? Longsor Longsor Terus ruang kelas tertimbun kan? Tertimbun Meja kursi bagaimana? Rusak Rusak Belajar di luar enak tidak? Tidak Kenapa? Karena panas Panas? Maunya belajar di mana? Di dalam kelas Sementara warga Lembang Kandua secara gotong royong membersihkan kayu, batu, lumpur, meja, kursi dan sejumlah peralatan sekolah lainnya yang masih bisa digunakan Namun karena minimnya peralatan membuat proses evakuasi material longsor memakan waktu yang cukup lama Yaakob Alolinggi, salah satu warga yang juga anaknya sekolah di SD Negeri 206 mengatakan Saat ini warga berupaya menyingkirkan material longsor agar kelas bisa digunakan kembali untuk proses belajar mengajar Diketahui SDN 206 merupakan sekolah jauh yang menampung 64 peserta didik Dari tiga kelas saat ini terpaksa disatukan belajar di tara sekolah Karena gedung sekolah jebol dihantam batu besar saat longsor terjadi kamis dini hari Dari tiga kelasnya Yang ada di dalam ruangan ini, kita bersih, dan pasti ada kebatu di atas situ, malu, tersesok longsor lagi. Yang dibersihkan kursi apa semua? Iya, kursi semuanya. Meja? Meja. Surat-surat juga ada juga itu. Yang tertimbun? Iya. Yang tertimbun itu surat di bawah. Ini dari atas tebing berapa meter kira-kira? 30. 30 meter? Anaknya bapak sekolah di sini? Iya, dua. Dua naik dong? Iya.